Hai selamat pagi masakers ya kali ini saya akan bikin ayam goreng apa ya intinya ayam goreng mantul ya ini bumbu yang sudah di alubin berarti udah dibumbuin ya kita minyak cek ini bumbunya guys ini bumbu ayam yang apa yang haldu ayam yang sudah di alubin itu bumbunya kurang lebih apa ya kuning kuapta kunyit garam penyukup rasa serai daun salam ya Nah hasilnya seperti ini kita lanjut Oke ini percobaan pertama dan manfaat masukin aja ayamnya kita cemplung-cemplungin ayam gorengnya satu jangan kabur ya dua tiga empat lima enam ujur 8-9-10 kita masukin 10 ayam yang sudah dibumbuin kita ini ada pesanan konsumen ini kita tunggu sampai matang meresap jangan sering di apa namanya dibolak-balik ya ya cukup 1-2 kali aja biarkan sampai kering di arasnya mantul apinya api sedang saja harum banyak selamat menikmati biarkan saja dulu ini left ya tanpa skip udah mantul guys biarkan saja benar-benar meresap ini pasti empuk karena ayamnya kita ini ungkep dulu ya biar terasa empuk ini kalunya ini bisa digunakan buat bubur ayam kalau kita tinggal bikin buburnya saja bubur ayamnya bubur ayamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harum ini ada pesenang 20 paket nah untuk cabainya pakai cabai ini ya cabai setan jadi ayam goreng sambal expired expired disini adalah ekstra pedas cabainya 125 biji nah kebayangkan kebayangkan seperti apa kita goreng kering ya biar enak dimakannya ini resepnya resepnya gak aneh-aneh resepnya simple saja ya kunyit ya terus salam daun serai terus sama garam penyedap rasa mudah deh si ayamnya udah dibersihin masukin dalam satu tempat biarkan tutup pakai ini tutupnya ya diungkep kurang lebih 2 sampai 5 menit biar meresap ya nggak pakai edit editan ya saya goreng sambil vegan HP ya ya goreng begini lah ya untuk selamat menikmati kita biarkan sampai busanya untuk-untuknya tidak terlalu banyak kalau ini untuknya masih banyak itu kadar airnya masih banyak ini cabainya penemakan cabainya sudah kita olah 125 25 cabai ini sisanya yang sambal lainnya sudah ini sambalnya dan pesanan saja 25 tidak merah kuning-kuningan patut bisa mantel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah ini matang selamat menikmati ini 10 ribu saja saya jual 10 ribu ayam goreng sambal rimun 10 ribu saja kalau di lambungan di atas 10 ribu ini sudah matang kita angkat saja sudah matangnya selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati tempe selamat menikmati selamat menikmati tetangga selamat menikmati 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 hai 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 oke makanya seperti ini semuanya oke ini lebih lama selesai Hai berumau usaha hitungannya adalah ayam 2 kilo yang 1 kilo 32 ribu besok lebaran iduladaha jadi harga ayam naik kalau kembali 27 ribu per kilo itu berarti 2 kilo 32 x 2 berarti 64 ribu cabainya kurang lebih 10 ribu berarti 74 ribu timun 5 ribu berarti 79 ribu minyak 10 ribu berarti 89 ribu 89 ribu sama bumbu sama ini tempatnya kurang lebih total semuanya itu 100 ribu lebih sedikit kita jual satu paketnya 2 eh maaf 10 ribu untuk estimasi betul-betul nanti ada di deskripsi video ini ya selamat pagi masakers dimanapun anda berada selamat menikmati selamat menikmati